Halo para pencinta balap motor Indonesia, Aldi Satya Mahendra menunjukkan performa yang sangat impresif pada race pertama event World Super Sport 300 di Partimo Portugal. Meskipun ini merupakan penampilan debutnya di sirkuit di Partimo Portugal, tapi Aldi Satya Mahendra sebenarnya berhasil berada di posisi keempat saat sesi Super Bowl. Namun Aldi Satya Mahendra terkena penalti, sehingga dirinya harus mengawali starting grade dari posisi ke-20. Dan dengan kerja keras serta skill yang dimiliki oleh Aldi Satya Mahendra, meski harus memulai balapan dari belakang, Aldi berhasil menyalip banyak pembalap dan juga mengamankan posisi ke-6 di akhir balapan. Rayaan poin ini mengamankan posisi dari Aldi Satya Mahendra tetap bertahan di posisi 2 kelas main sementara, dan dengan hasil yang didapat di race pertama ini, membuat selisih poin dengan sang puncak kelas main sementara World Super Sport 300 menjadi sangat tipis, yaitu hanya selisih 9 poin. Dan masih ada kesempatan di race kedua nanti bagi Aldi Satya Mahendra untuk menggeser sang puncak kelas main saat ini, yaitu Iglesias Bravo yang gagal finish pada race pertama event World Super Sport 300 di Partimo Portugal ini. Selamat berjuang Aldi Satya Mahendra di race kedua event World Super Sport 300 yang akan berlangsung nanti malam di jam 21.30 waktu Indonesia Barat, dan ini membuka peluang besar bagi Aldi Satya Mahendra untuk bersaing merebut gelar juara di sisa seri kejuaraan World Super Sport 300 musim 2024. Dan menarik kita tunggu aksi dari Aldi Satya Mahendra di race kedua malam ini, dan terima kasih demikian update informasi dari channel Otomodif, semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, tunggu update terbaru tentang pembalap-pembalap Indonesia hanya di channel Otomodif.